Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi meresmikan Banten International Stadium Matobius pada Senin 9 Mei. Penggunaan yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang, Jumatan Curug, Kota Serang itu diresmikan menjelang masa akhir jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Wakil Gubernur Banten Andika Hajrumi baru saja meresmikan Banten International Stadium yang berada di Jalan Raya Pandeglang, Jumatan Curug, Kota Serang pada Senin 9 Mei 2022 malam. Dimana Banten International Stadium ini telah diresmikan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Andika Hajrumi di akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022 mendatang. Berdasarkan pantauan TribunBanten.com sendiri saat berada di lokasi, dimana ketika menjelang maghrib, masyarakat Banten beribu-ribu, masyarakat berbondong-bondong memasuki Banten International Stadium. Mereka ingin menyaksikan langsung bagaimana rangkaian acara dari peresmian Banten International Stadium tersebut. Untuk acara sendiri, peresmian dilaksanakan dari pukul 19.30 WIB dan pada saat jam 20.00 itu Gubernur Banten secara resmi meresmikan Banten International Stadium. Dimana dalam sambutannya sendiri, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa peresmian Banten International Stadium ini menjadi suatu kebanggaan baginya dan wakilnya. Dimana selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Banten International Stadium kini sudah resmi dan Banten sekarang sudah mempunyai stadion yang berstandar internasional. Dimana menurut Wahidin bahwa Banten International Stadium itu menghabiskan anggaran sekitar 1 triliun yang akan dijadikan sebagai ikon dari Provinsi Banten. Kemudian yang nantinya Banten International Stadium ini akan diperkenalkan bukan hanya di masyarakat lokal, kemudian juga nasional hingga regional, akan tetapi juga Banten International Stadium ini akan diperkenalkan di publik bertaraf internasional. Kemudian untuk dalam kesempatan itu juga, Gubernur Wahidin Halim menyampaikan bahwa untuk Banten International Stadium ini ketika sudah diresmikan dirinya mengimbau kepada masyarakat Banten agar senantiasa bersama-sama menjaga dari kebersihan dan juga bangunan dari Banten International Stadium sendiri. Dimana sebelumnya Wahidin Halim dan Andika Ajrumi juga telah meresmikan jembatan area Wangsakara, namun setelah diresmikan, namun beberapa sampah berkeliaran di jembatan tersebut. Sehingga belajar dari kejadian tersebut, Wahidin Halim meminta kepada masyarakat Banten sebelum masa akhir jabatannya berakhir agar senantiasa menjaga bersama-sama atas bangunan-bangunan yang telah dibangunnya selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dia berharap agar masyarakat Banten bisa senantiasa menjaga aset-aset yang dimiliki Pemprov Banten supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Provinsi Banten, Firda. Ya baik, terima kasih Rike Anto Judin dari Tribun Banten Nata Selawaran Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!